Ada, dulu kita juga sempat pemesanan, kemarin ada 400an set seperti ini juga untuk souvenir pernikahan Cuman ya kalau untuk pacitan ini masih jarang, malah dari luar pacitan itu yang sering Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Kertas Kosong Kali ini kita kedatangan tamu yang setiap podcast itu pasti lebih istimewa dari sebelumnya Semakin kesini semakin istimewa Kali ini kita kedatangan untuk yang mewarnai podcast Kertas Kosong kita kali ini biar gak kosong lagi adalah salah satu Apa mbak, penyebutannya apa? Pengusaha atau apa ini? Aduh, apa yang namanya? Yang memiliki usaha di bidang gerabah ya? Iya Oke, ini namanya Arum Gerabah apa mbak Ning Gerabah gitu? Arum Gerabah apa gimana mbak? Arum Gerabah sih, cuman saya tambahin mbak Ning itu untuk identitas aja karena biasanya lebih dikenal dengan nama itu Oke, oke Tapi dari sebelumnya Arum Gerabah gitu ya? Iya memang saya bikin istilahnya brandnya memang Arum Gerabah Oke, jadi dari Arum Gerabah datang langsung dari desa Purwa Asri ke Bonagong Dusunnya apa mbak? Dusunnya Purwosari Dusunnya Purwosari Desanya Purwosari, dusunnya Purwosari Iya Bener ya? Bener Itu kebetulan juga jadi, bukan kebetulan ya memang jadi salah satu desa sentra Di mana kalau sentranya di situ ada sentra gerabah Jadi memang ada beberapa keluarga yang turun-temurun membuat gerabah ini mbak ya? Iya Kayaknya saya tahu mbak Ning itu ada beberapa gerabah pengrajin gerabah di sini mbak? Sebenarnya itu kalau di ini ada dua dusun ya mas ya Ada dua dusun itu kita ada di dusun Purwosari sama di dusun Gunung Cile Nah itu kalau untuk jumlah pengrajin itu kurang lebih saat ini ada sekitar 80-an pengrajin 80-an ya Iya Itu memang model gerabah yang kayak buat alat rumah tangga ini apa termasuk? Kan ada juga yang dari tanah liat kan genteng segala macam itu termasuk itu juga ya? Kalau genteng juga di desa kami ada cuman di dusunnya beda Itu ada di dusun padi Oh di dusun padi ya Itu kalau padi itu khusus buat ya kayak genteng Batu-bata Batu-bata gitu ya Oke terus kalau di dusun Purwosari Sama dusun Gunung Cile Gunung Cile itu masih sekitar 80-an ya Iya ada sekitar 80 pengrajin dan itu semua ibu-ibu Ibu-ibu ya Bapak-bapaknya kerja di tempat lain ya Nggak ada Bapak-bapaknya cukup yang membantu untuk proses penyiapan bahannya aja Oke tapi yang ngulak ngadun segala macam itu ibu-ibunya juga Ibu-ibu semua yang proses ibu-ibu Oke oke Saya penasaran juga Pengen tanya sejarah singkat aja ya Mbak Ning itu mungkin sejauh yang diceritakan kepada Mbak Ning itu seperti apa nih terkait dengan sentra grabai ini Kayak udah tadi dibilang kan ibunya Mbak Ning aja tahun 40-an ya 50-an Kalau ibu itu kan kurang lebih lahirnya 50-an ya 50-an itu sudah Mbaknya aja sudah bikin grabai Iya sudah diceritakan maksudnya dulu ibunya Mbaknya itu sudah produksi seperti ini Tapi tanpa merek ya sempetnya bikin ada pesenan Iya jaman dulu kan alat-alatnya emang semuanya kayak grabai seperti ini misalnya kayak jaman dulu apa untuk ngambil air itu ya namanya klenteng atau june yang diindit itu kan Oke sekalian ini Mbak sekalian disebut nama-nama kan kadang lupa ya aku juga nggak tahu sih itu kan buat airnya apa namanya tadi Mbak Klenteng atau june Yang bulat gini ya ya bulat yang kayak gentong tapi yang apa tutupnya itu lebih kecil kalau gentong air yang bisa diambil pakai itu kan pakai gayung itu kan lebih besar Mulutnya atasnya itu kan lebih besar itu yang bisa pakai jari di Iya pernah dulu pernah lihat atau pernah lihat juga waktu di daerah susah air kasihan kan emang desa yang kasihan Seperti itu oke terus iya sih kalau zaman dulu buat tanak nasi pun juga dari gerabah ya ya wali-wali terus apa namanya dandang terus untuk tutupnya sendiri nanti kekep kalau kukusannya akan menggunakan dari Anjaman bambu ya lebih enak lalu itu terus kendi terus kalau lebih modern lagi kan sekarang yang model teko poci udah dimodif seperti itu kalau yang versinya dulu Kendi Kendi ya cangkir juga saat leme barang Ada Tapi kalau daerah nawangan itu misalnya minum dari kendi itu memang seger sih Lebih-lebih seger sih kadangnya Misalnya disana dingin ya Tapi memang kayak gimana ya ada aroma-aroma tanah itu loh Iya memang berbeda bahkan kalau saya ingat ya dulu ya pernah diceritain tuh ini kalau lagi batuk ini apa namanya kendi Di isi air terus ditaruh lah itu dibawa apa namanya Istilahnya di tempat terbuka malam hari nanti paginya buat minum itu bisa buat apa namanya Buat obat lah ya Iya dulu ya katanya ya Oke terus berarti bisa dibilang udah ratusan tahun lah ya bisa lebih seratus lah Bisa mungkin Soalnya kan bayi Ibu E jenengan Iya itu sudah Sudah kan lebih senior dari saya kan Iya Terus dari Ibu E dari tahun 50 aja jembahnya Ibu E Mbak Ning aja sudah bikin gitu ya Selama itu ya Tapi untuk penamaan Arum Grabah sendiri dari Mbak Ning sebenarnya Iya Kan belum lama mas sebenarnya Jadi saya itu mulai itu sekitar 2017 2017 Iya Itu 2017 itu kan Untuk melanjutkan usaha ini ya Banjir besar ya dulu ingat saya saya ingatnya itu enggak enggak tahu pasti taunya cuman yang jelas sekitar 2017 itu Karena Dulu itu awalnya cuman ini apa namanya sebenarnya enggak Enggak benar enggak apa enggak terpikirkan untuk apa istilahnya Terus untuk usaha di bidang ini atau kayak gitu itu enggak cuman awalnya dulu kan Itu saya mikirnya gini itu kan industri Grabah itu kan sudah sangat lama Sangat lama Sudah sangat lama disitu terus Terus dulu banget diceritakan diceritakan kan sempat sekali hit Hit itu maksudnya itu sering sekali mendapatkan Apa namanya terus banyak pelatihan ada kegiatan banyak-banyak seperti itulah kayak gitu Ternyata sampai saya masuk disana akan sekitar 2008 ya pindah kesana jadi terus tapi saya belum pernah lihat Apa namanya eh kegiatan-kegiatan yang kayak gitu kok semakin kesini semakin kesini semakin kayak semakin sepi ya kayak gitu loh enggak apa namanya enggak pernah ada mungkin generasi Haa terus apa namanya kegiatan-kegiatan yang gimana enggak kayak mati suri gitu loh maksudnya Sebenarnya ya produksi masih tetap jalan semuanya masih tetap proses cuman enggak kayak enggak terekspos gitu loh Nah dari situ itu akhirnya saya coba ikut temen kalau ada kegiatan event atau apa terus kalau misalnya punya tamu terus temen datang pergi ke manapun saya pergi biasanya saya seringnya pakai produk ini itu untuk oleh-oleh kayak gitu awalnya dulu hanya kayak gitu terus oleh-oleh sambil saya ceritakan ini produk apa ini kan produk dari tetangga sekitar kan seperti itu terus apa namanya lama-lama itu ternyata kan responnya bagus gitu loh terus sampai akhirnya ada yang penasaran dari Surabaya dari ini mainlah ke pacitan dan seperti itu jadi ya prosesnya nggak ini juga enggak mas dulu sering ada kegiatan di Masjid Agung atau di apa saya Bukalapak kayak disitu pernah kayak gitu sama teman-teman Bukalapak disitu untuk mengenalkan dan dulu karena saya juga enggak dari awal enggak enggak pernah niat maksudnya saya pengen saya ini enggak gitu dia waktu kesana saya bawa kartu namanya atau apanya punya kelompok punya tetangga barang-barangnya juga iya belum punya sendiri belum belum terus eh saya pinjem tetangga saya ini saya bawa deh saya apa namanya promosikan saya apa Bukalapak disana pinjem kayak gitu barangnya nanti kalau aku saya kasihkan seperti itu pagi-pagi lah ya kalau laku ya Iya terus ya cuman pengen ini aja sih jadi apa namanya gimana sih caranya biar produk ini itu di apa namanya lebih dikenal lagi gitu terus harapannya kan industri itu jangan sampai hilang lah saya kan pengennya gitu makanya saya kalau bisa sejauh yang di apa namanya Mbak Ning denger cerita mungkin diceritakan itu Mbak Ning udah jadi diberi generasi keberapa berarti yang untuk melanjutkan mungkin kalau yang saya tahu ya mas masnya kan dulunya saya enggak tahu mungkin saya generasi ke tiga empat lah tiga atau empat lah kayak gitu kalau misalnya satu generasinya puluh tahun aja itu udah seratusan tahun lebih 180 kan Iya mungkin tapi ya saya ingin lebih berarti kan itu dibandingkan yang yang lain ya karena di 80 itu kan berarti Oh iya bisa jadi salah satu diantara mereka bisa generasi kesekian juga Iya bisa jadi Oke terus kalau Mbak Ning sendiri produknya udah apa enggak ada berapa varian masa yang dibikin di baik yang dijual dan yang dibikin di pusat pengrajinnya itu Wah kalau itu banyak sekali Mas maksudnya ya jadi kan tuh ada beberapa ini ya misalnya rumah tangga rumah tangga itu misalnya seperti alat-alat memasak alat-alat uleg saji itu mundu atau uleg ya terus ini yang lemper atau layak layak ya ini kurang-kurang lebih 20-20 yang besar kalau untuk seperti ini kita banyak varian sih Mas bisa juga tergantung pengesanan ada sambel hanya khusus sambel aja ada ya terus nantikan selain produk rumah tangga itu larinya juga ke hiasan rumah seperti gucci havas bunga seperti itu jadi banyak sekali produknya Hai sama ngapain total yang bisa diberapa belas kemudian sekarang ini juga dari dia cocok buat souvenir juga sih karena kalau apalagi buat orang nikah ya kemarin waktu ke pasar ditanyain dulu gua potongasan gua ada dulu kita juga sempat pemesanan kemarin Adam berapa ya kemarin 400-an ya 400-an set seperti ini juga untuk souvenir pernikahan ya cuman ya kalau untuk pacitan masih jarang malah dari luar pacitan itu yang sering yang yang kemarin itu ada yang dari Jember ada ya terus ada yang kemarin kemarin itu eh mana Hai tulung agung itu juga ada kalau itu souvenir itu setnya apa aja kalau mulu kayak gini tapi ukurannya enggak yang seperti ini terus terus apa namanya ininya juga menyesuaikan lebih kecil terus pastinya kita buat lebih premium ya dari prosesnya dari keteratenannya itu kita memang kita bikin beda Oke itu 400 bis 400 lempet 400 mundu ya kita order apa namanya PO nya itu kurang lebih satu setengah bulan satu setengah bulan ya tapi mengantisipasi cuaca kan tuh seperti itu tapi kalau kita panas terus misalnya kita ambil misalnya contoh sebulan itu panas terus misalnya itu buat 400 itu bisa pergi berapa hari kalau panas kalau hanya buatnya aja sih mungkin dua mingguan bisa ya dua mingguan bisa kan sebenarnya anumat sampai agak cepat sih sebenarnya ya enggak begitu cuman yang bikin lama itu kan eh proses pengeringannya pengeringan ke pembakaran nah terkadang itu orang itu pesen gitu ya order gitu mbak ini minta dibuatkan ini gitu seminggu ya gitu kan eh kadang ya bisa sebenarnya udah jadi seminggu itu cuman kan nunggu proses keringnya itu yang lama terus juga sama pembakaran karena pembakaran itu tidak bisa dilakukan hanya dengan jumlah produk sekian kan harus ratusan bahkan ribuan untuk satu tungku itu gitu emang-emang lah ya cuman sedikit kan iya tenaganya terus ya pastinya biaya ininya kan lebih mahal ketemunya jadi kalau mbakar itu ya diusahakan satu tungku penuh gitu ya syukur-syukur pas ada barangan banyak bisa di titip pos disempilin-sempilin ya betul itu lebih-lebih apa namanya kalau pas ada jadwal pembakaran ya bisa lebih cepat kalau yang susah kan habis ketemu jadi hari ini habis bakar baru pesen masih kan masih lama kok jadwalnya sendiri setiap berapa saat eh ya tergantung produknya yang siap sih mas kadang seminggu apa namanya satu bulan bisa tiga kali ya dan produksinya em pas mampu memenuhi seperti itu oke 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 boleh dikasih ranger gue kalau misalnya untuk yang tadi souvenir nih ya yang tadi ukurannya berapa yang kau buat souvenir kalau souvenir itu cuman sekitar lima belasan senti ya mungkin lah tapi ya udah cukup lah untuk keluarga kecil kan nggak perlu sampo yang besar-besar ya iya untuk istilahnya kalau orang ini sambal bawang nah sambal bawang kalau buat restoran ya yang gede itu keunturan 15 cm plus sama mundunya itu range harganya berapa range harganya itu yang masih perpasang Mas tapi kita tapi itu kita non packing ya masih di bawah Rp10.000 kok harganya di bawah Rp10.000 ya masih di bawah Rp10.000 jadi apa namanya eh masih sangat saya rasa sangat terjangkau terjangkau poin sih terangkau Rp10.000 tapi nggak di packing ya berarti dikirim ke sana itu kayak tumpukan-tumpukan ya hanya apa namanya kita packing standar aja biasa nanti yang karena itu nantikan kan sama pihak ininya masih ditambahin lagi beberapa produk lombok mungkin sekalian itu lombok bawang ada jajannya lah istilahnya kayak gitu jadi pakai tapi kan bisa jadi kan souvenir kan lombok lagi larang iya iya beneran itu Mas itu yang bagus jadi apa namanya pulang itu barang mahal sebenarnya Oh iya lebih mahal lomboknya daripada untuk sama loh beneran di pikir Mas bisa itu se-90-an ya 90-an pedes Mas bisa dihitung jari jadi nanti mungkin ini Mas Ali bisa di ini ya Mas juga ini mombok limo bawang ini biar ya bawang-bawang udah lengkap nanti seayam ini boleh gue geprek oke luar biasa tapi ini muter-muter jadi tapi asik juga sih jadinya kan orang kesana nggak cuma untuk beli barangan akhirnya ya jadikan diceritakan prosesnya sebagaimana kayak gimana terus apa aja bisa dilakukan orang lain nih pembeli itu selain beli barang jadi tapi bisa juga untuk mereka ya custom sendiri bisa bisa terus juga kita terbuka maksudnya misalnya ada pembeli yang ingin saya juga pengen nyoba bikin seperti itu bisa bisa ya kita ajarin juga bisa ya kita sering kok seperti itu Mas maksudnya tamu-tamu yang pengen apa namanya pengen bikin ya pengen nyoba bikin gimana sih caranya bikin seperti ini terus dia juga pengen buat apa sepil model ya seperti itu bisa mungkin aku rada dingin ini Mas Riki mau melihat-melihat nggak pernah nyoba ya tapi ada nggak jadinya kayak gitu terus melihat-melihat belak-belak tapi pengen tetap di bakar ada 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 jadi kadang itu yang kemarin tuh dari mana ya dari proso teman-teman haasiswa ya kayak gitu Mbak aku gabut ini di rumah gitu kan pandemi kan terus aku pengen nyoba bikin gitu kan ya silahkan datang ada beberapa hari seminggu lah mungkin kok nggak salah ya kita kita bantu bakar juga setelah jadi oke oke walaupun hasilnya sesukaannya yang bikin iya sesukaannya yang bikin terus awalnya itu dia gini katanya itu saya tuh kan lihat di apa namanya lihat di YouTube Mbak gitu kan kok kayaknya enak banget gampang bikinnya kayak gitu terus dia kan juga tanya-tanya kalau di YouTube itu kan harganya sekian ratus misalnya ya bikin gelasa cangkir terus pengen dia terinspirasi dari itu gitu loh terus pengen nyoba akhirnya ya nyoba itu terus saya kasih tahu kan kalau di pacitan kan masih ring harganya sekian seperti itu dari bahan bakunya pun bukan bahan baku yang membuat mahal banget gitu ya iya karena kalau yang mahal itu kan ya di YouTube kan kepotong-potong ya ada proses-proses yang mungkin kita nggak tahu ya jadi bahan bakunya mungkin kalau dilihat orang awam kan sama-sama tanah liat tapi kan kalau orang tahu tanah liat itu kan banyak jenisnya ya Maksudnya ya Pak? banyak terus kalau untuk yang kalau yang tanah liat jenis ini ya yang bisa dipakai untuk yang seperti ini kalau yang untuk misalnya diglasir itu kan sudah sudah beda lagi ada bahan tambahannya juga ada bahan tambahannya tapi ya tidak menutup kemungkinan nanti misalnya dia punya inovasi lah ya Pak ya inovasi terus mungkin ada yang berbagi ilmunya di pacitan gimana sih mixing bahan biar jadi lebih premium kan ya juga tidak menutup kemungkinan ya iya ini kemarin juga baru dapat ilmu dan pesan lagi itu untuk yang produk untuk kayak pembakaran emas untuk yang seperti itu itu kan dari tanah juga kan oh ada produk buat pembakaran emas? iya yang seperti itu ada jadi kayak tungkunya atau kayak gitu kan katanya yang bagus dan yang ini kan yang dari tanah kan seperti itu jadi ya kita coba kemarin dikasih beberapa bahan tambahan juga oke oke bisa berhasil? ini masih yang terakhir dengan tambahan bahan terakhir ini masih kita coba sudah dibuat tapi belum dibakar oke 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 tapi kok kesana tuh rata-rata orang dibikin mangkok paling ya mangkok cangkir gitu ya kalau masih dalam tahap belajar ya seperti mangkok terus kalau yang muda bisa cangkir asbak yang kayak gitu-gitu iya yang relatif muda gak? iya 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 mungkin muda tapi sulit juga mas sulit kalau mbak Ning sendiri kan jantin ya maksudnya di karewani itu perah paling susah buat kamu gak? kalau yang paling susah itu bikin produk yang ukurannya besar mas iya besar berapa 60 cm mungkin? kemarin tuh saya bikin 70an jadi tapi prosesnya yang lama oke kamu mbak itu bikin apa? ketong Hai kayak apa ke jambangan terus sama kayak yang ini buat pembakaran emas ini kan juga tinggi gitu permintaannya kayak fast tapi tinggi gitu terus tingginya sekitar 70-an itu bisa mas cuman prosesnya itu lama tekstur tanahnya itu kan kalau di sini sedikit apa lebih lembek gitu jadi kalau untuk naik ke atas itu butuh-butuh waktu lebih ya jadi berapa cm 15 cm berhenti dulu nanti agak keras baru ditambahin lagi ke atas lagi super super sabar di rumah iya yang aku kemarinnya bikin enggak sabar ya gimana ya karena naik kan apa sih ini waktu itu kecil loh itu melewat-melewat enggak setebel ini mah jadi WP sebagainya padahal bahannya sama sih yang kita ambil sama Mbak Nani iya oke tapi makanya pas bikin tuh kan lepek ya WP itu bisa padahal bahannya sama cepat banget enggak ada lima menit kalau sebenarnya ada sebenarnya coba putar-putar setelah-setelah kita taruh belakang ini set iya cepat juga oke oke terus pernah keluar satu bulan tuh berapa pisma kalau produksi produksi kalau produksi kan gini Mas kalau di program atau di tempat saya itu untuk produksi itu kan yang di rumah cuman ada tiga orang terus yang banyak itu kan kita mainnya di mitra produksi jadi kan ini kan katakanlah satu kampung gitu ya kita kan produksi semuanya terus apa namanya produksinya itu kan di rumah masing-masing kan ibu-ibu jadi pekerjaan ini kan memang di rumah ya karena kan ini disambi-sambi setelah masak lah ngomong anak atau apa kan seperti itu jadi kita banyaknya banyaknya mitra produksi kalau misalnya ini ya bisa sampai ribuan mas ribuan bisnis ya dari berbagai jenis produk itu cuma sing repot itu kan ada pas pembakaran itu ya karena kan menunggu kerennya itu kan tuaca ya ya apalagi akhir-akhir ini kan enggak nentu ya cukup awan panas kurangannya jam terlalu yowes ini pernah mau bakar kan gitu kan sudah dipanasi dulu di PP lah istilahnya kan untuk apa namanya eh tinggal bakar di PP biar kering bener-bener kering kan seperti itu karena risikonya kan tinggi kalau apa namanya masih istilahnya belum kering maksimal seperti itu baru ditoto dikeluarkan gitu ya di PP itu belum ada satu jam sepempat jam itu hujan langsung hujan orang yang berduk jadi kan kalau seperti itu namanya juga tanah karena kena air kan ya otomatis iya rusak seperti itu jadi kalau misalnya kita mau bikin terterol mangkoknya itu proses dari cari tanahnya misalnya dari tanahnya sing kira-kira bisa dibuatnya seperti apa yang paling simple aja terus akhirnya sampai mungkin di tanahnya ada diolah sedikit mungkin dicampur apa sampai akhirnya bisa jadi sebuah mangkok kayak gini kalau tanah itu yang yang saya tahu tidak semua tanah bisa digunakan kebetulan kebetulan kalau di daerah kita kan ya ada area persawan yang memang itu digunakan dari dulu bahannya dari sana kan seperti itu nanti bahannya dari tanah sawah itu terus dicampuri dengan pasir itu terus di kalau zaman dulu diinjak-injak emas diinjak diuleni kayak gitu kan kalau sekarang sudah ada mesin penggiling jadi kita menggunakan itu untuk istilahnya pencampurannya ada perbandingannya sendiri ya terus apa namanya untuk menghaluskan itu terus ya sudah bisa digunakan langsung itu sama pasir aja tanah lihat dari sawah ya dicampur pasir sudah sudah bisa ya sudah oke oke terus habis itu untuk pembuatannya untuk pembuatannya alatnya kan yang puter-putar itu ya itu kan yang perbuat itu terus ya tanah sama juga ada pasir juga pasir untuk lapisan yang di apa sebelum memulai itu loh untuk lebih memudahkan mengangkat kalau produknya sudah jadi ya ingatkan yang itu di waktu itu oke berikan diambil tanahnya nih terus dipilin-pilin itu yaitu terus dimainkan itu kan apa ya fil ya ya jam terbang iya tanpa ukuran loh Mas itu masih tanpa kalau enggak khusus custom yang tertentu benar-benar ini kan cuma cuma instinkan itu misalnya bikin ini ya sudah instik eh tanpa cetakan tanpa apa takarannya mungkin tangannya udah hafal sendiri-sendiri jadi ya oke oke tapi karena memang udah jam terbang itu tadi sih jadi ngerti kayak oh pas-pasannya segini-segini gitu ya iya tuh sama iya ini namanya tangan manusia ya mungkin ada tapi kan ini dilihat sekilas ini wah mulus ini nanti diaplas lagi bisa ada sistem penghalusannya kalau mau lebih halus lagi itu bisa maksudnya tetap tradisional cuman bisa set apa namanya namanya itu dilengis ya dilengis itu digosok dengan batu itu loh yang dengan kayak batu akek itu terus nanti setelah itu di haluskan lagi dengan kain tertentu terus jauh gosoknya lebih ini lagi hasilnya lebih mengkilap lagi lebih halus lagi itu proses menggosoknya bisa berapa lama enggak satu Oh ya enggak lama Mas kalau sudah terbiasa itu biasa pecah batu-batu yang dihaluskan yang sudah dihaluskan gitu kan untuk apa namanya nah untuk yang seperti ini loh ini kan jadi jadi lebih halus ini batu lo ini yang dipakai bukan kan tanah lem tanah lembek sekeras-kerasnya tanah kalau belum dibakar kan tetap ya seperti itu kalau pakai proses pengani sebelum dibakar sebelum dibakar jadi bisa udah jadi kayak gini dia ini nggak bisa nggak bisa kalau seperti ini bisanya di modifat tadi ini ya hanya dengan poles model cat seperti ini dibakar ya Iya jadi kalau misalnya belum dibakar waktu masih udah kering tapi belum dibakar ya di pakai batu ya tadi ya dihaluskan yang setengah kering itu loh yang posisinya magel lah istilahnya udah keras tapi masih belum murah-murah banget ya berarti waktu proses itu terus di iya juga disanggul disangling atau apa sih namanya digosok-gosok kayak gini berarti kalau misalnya ada mau pesen kayak gini bisa ya cuma mungkin harganya lebih mahal juga ya bisa tapi memang untuk hampir semua produknya juga ini sebenarnya juga sudah diproses itu mah cuman enggak enggak di apa namanya enggak diulang atau enggak ditambahin dengan apa metode gosok yang lain kalau ini kan mau kebutuhan gitu misalnya halus banget ya biasanya hanya di pinggiran seperti ini aja sih yang dimodel jelaskan kalau tengah memang enggak lebih itu ikut dihaluskan kan yuk halus banget ya yang yang untuk dihaluskan semua itu biasanya untuk produk seperti saji sajian ya maksudnya piring-piring sajian terus alat-alat yang lain yang biasanya untuk di langsung disajikan saya untuk penyaitan ya seringkan jumpain penyaitan apa namanya menggunakan lemper nah itu dihaluskan semua eh tergantung ukuransi sama aja oke nanti kapan-kapan kalau misalnya ada yang mau ikut juga kita janjian nanti main ke tempat mbak Neng barengan disana gitu kita bikin ya sedap gini lah nanti tuh memang nonton di youtube ya kok itu gampang memang gampang mas ya jangan di youtube mas ya mas Alibu langsung misalnya ya dulu karyawan atau timnya apa namanya mbak Neng disana ya pengrajin graba yang lain lah kalau saat ini ada kita sampai Sumatera itu ada sampai Batu Batam Pinang Riau Pekenbaru Palembang itu udah kalau pengiriman itu sejauh ini kalau saya biasanya saya utamakan untuk ini apa namanya kalau bisa terlewat bis atau travel itu saya utamakan itu karena kan yang pertama produk kita itu berat kalau lewat ekspedisi kan mainnya timbang seperti itu terus risikonya itu itu lebih aman pakai base travel semacam itu jadi kemarin ke Riau itu kebetulan ada bis juga kan yang kesana pacitan jadi saya titipkan itu kan juga aman Jakarta Surabaya kalau masih sekitar Jawa Timur antara gimana travel seringnya travel kecuali kalau daerah-daerah yang tidak terlewat travel itu baru kita lewatkan di ekspedisi oke di tapi ya itu tadi risikonya lebih tinggi memang lebih tinggi ya udah asuransinya lah ya udah tambahin gitu ya oke kemarin ya dari yang buat souvenir dari Jember ya iya udah ini luar biasa buat nih temen-temen studiur pacitanku yang penasaran yang utamanya penasaran sih karena kan kalau untuk produknya mungkin orang-orang juga udah pada tahu ya untuk yang mau nostalgia juga atau yang mau ya untuk dilumahnya mungkin untuk sebagai tambahan gul cadangan atau misalnya udah pecah-pecah kan bisa ke sintragragadi desa Purwa Asri dusun Purwosari sama di gunung Cile gunung Cile oke kalau untuk Mbak Ning di desa? saya di yang di dusun Purwosari nya Purwosari nya oke bisa di cari di apa? Arum Gerabah Mbak Ning Arum Gerabah Mbak Ning ya ya sepoknya Arum Gerabah Mbak Ning yang isinya postingannya gerabah top iya oke ini kemarin aku apa apa ini pastinya ya kayak gini mangkok kayak gini dan dibuatkannya luar biasa ini walaupun ini di rumah emi kan istilahnya rumah emi ramen ya iya yang cocok banget ya satu porsi lah misalnya mie ayam- mie ayam kan cocok banget ini diunggu es buah bisa jadi biasanya untuk dawat dawat ya gitu cocok banget ya mungkin bisa temen-temen mau kesana terus wah aku main jauh ini seluruh halus nih wah bisa ya boleh-boleh bisa jadi kita by request bisa kok by request bisa dan tadi walauk ukuran segini 15 pas muntun aja cuma gak sampai 10-10 rono dapet pengalaman harganya gak mahal pengalamannya yang mahal sebenarnya iya bisa kesana terus ini wak ini kan udah jadi setra nih terus udah turun-temurun gitu nah mungkin bisa disampaikan kayak harapannya ke baik ke masyarakat mungkin dan ke mungkin yang terkait untuk tadi kan sebenernya yang dirasakan Mbak Ning kan ini kayak udah apa ya turun lah ya ya mungkin ada yang bisa disampaikan biar ini ramai nih yuk bareng-bareng gitu kalau untuk misalnya untuk pemerintah ya pastinya kita harapkan perhatian dan support untuk industri ini kan seperti itu mohon untuk di apa namanya dulu kan ini sempat jadikan apa namanya kayak ikon apa ya mas namanya ikon produk pacitan seperti Ake itu kan berapa itu kan judul juga masuk cuman beberapa tahun terakhir karena ya itu tadi terus tidak adanya pembaruan terus inovasi dan sebagainya akhirnya kan turun tahta istilahnya seperti itu nah kita harapkan iya ya jadi kita harapkan ini sama-sama kita bangkitkan lagi industri ini gitu kan karena kan secara tidak langsung juga ini jadi apa namanya kalau di daerah kami ya khususnya ibu-ibu ini kan kayak dijadikan ya mas kiput ya seperti itu ya dengan harapan dengan apa namanya dukungan dan seperti itu kita harapkan generasi regenerasi selanjutnya itu ada gitu kan dan ya tetap berminat untuk melanjutkan industri ini karena kan sayang mas kalau ini sampai hilang gitu kan karena yang pertama tidak semua daerah ada kalau ya tangan-tangan pengerancit itu kan bagus iya itu yang saya kagumi sampai sekarang makanya kenapa saya juga istilahnya jalan di bidang ini sekarang karena ya dari situ saya juga merasa gini dulunya tanya kok iso yong gawe kayak gitu-gitu terus ya hanya sedikit-sedikit jangan diuji ya tapi hanya sedikit jadi makanya saya awalnya kan gitu ini bikinnya susah ini terus kalau istilahnya untuk kayak harganya atau apanya itu kan masih istilahnya apa ya kurang ya istilahnya kan seperti itu makanya saya pengen bikin gimana caranya jalan sama-sama maksudnya itu gimana caranya kita merangkak gitu kan oke mulai dari ya pastinya pembaharuan produk ilmu ya ilmu para pengaji itu oke mungkin bisa dibikin paket wisata ya dari Denda Separiwisata Denda Separiwisata Denda Separiwisata Denda Separiwisata kebudayaan kemudian olahraga Pak Turmudi Monggo ini bisa dibikin paket Mas Ego juga misalnya paket wisata nggak cuma ke pantai ya wisata edukasi sekalian oleh-oleh itu kan juga bisa bisa ya oke terus untuk masyarakat mungkin bisa apa Mbak harapannya kalau untuk masyarakat pastinya sekarang kan mungkin back to nature ya kita kembali lagi Monggo lebih aman loh ini produknya jadi mari iya bener lebih aman lebih murah kan apa namanya lebih ini kalau zaman dulu kan juga sudah terbukti ya lebih sehat sampai sekarang bambah kita dulu jarang ada punya kayak gitu kan yang digunakan juga alat seperti ini tapi pastinya dengan yang sekarang kan sudah kita inovasi lagi untuk produk-produknya lebih cantik lah ya nggak cuma asal bisa dipakai gitu ya sekarang ya bisa di custom sendiri terus mungkin modelnya ukurannya juga bisa oke terima kasih Mbak Aning sudah menjadi salah satu narasumber kita sama-sama kita masih 24 ya 24 ya 24-an ya kita Alhamdulillah belum pernah jelong oke terima kasih sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan jangan lupa like comment dan subscribe teman-teman terima kasih 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 terima kasih